Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini hari ini nantikan ada jam karena saya carikan satu sekalian dpb102 sekalian saja lebih mudah untuk ini nanti saya akan terangkan masalah Mappel KJJ jadi untuk KJJ di kelas 11 ini di semester genap kita nanti untuk materi hanya tinggal tiga bab ya karena kemarin 7 bab juga sudah dikejar dengan tugas-tugas untuk yang tersisa untuk yang materi yang tersisa adalah bab 8 9 10 ya bab 8 9 10 mungkin yang sering atau yang sudah membuka ebook yang saya bagikan ya jadi untuk KIKD nya itu nanti hanya tinggal KCC ya Nah untuk untuk semester genap ini nanti hanya tinggal menyaksikan berbagai jenis konstruksi kecepatan kemudian di poin 48 ya kemudian 49 menyaksikan alignment horizontal dan vertikal jalan kemudian di 410 itu menyaksikan data beta topografi ini semua materi masih ada kaitannya dengan Mappel yang lain dan di kemudian di kelas 10 nanti lebih banyak membahas juga di Kortana jadi fungsinya mempelajari Kortana dan sebagainya di kelas 10 nanti di kelas 11-12 materinya juga masih ada yang berhubungan jadi semua berhubungan jadi semua perkaitan ya Hai Bela saja untuk ku materi ya kita buka di bab 8 di bab 8 di bab 8 di bab 8 ya langsung saja untuk kebelapan itu tadi menyajikan jenis konstruksi jembatan jadi untuk jenis konstruksi jembatan kemarin di bab berapa ya untuk pembahasannya lebih umum ya di bab 6 atau bab 7 kemarin perkerasan jalan kemudian kita di bab 6 atau bab 5 kalau enggak salah itu masih membahas sedikit ya membahas sedikit tentang konstruksi jenis konstruksi jembatan kalau enggak salah itu masih ada konstruksi jembatan atas bawah kemudian ada train laser dan sebagainya jadi disini lebih spesifik lebih detail membahas materi tentang bab di bab 5 atau bab 6 ya nah ini ada jadi klasifikasi jembatan jenis itu ada bab 2 kemudian spesifikasi jembatan bab 5 disitu ada kaitannya semua materinya kalau mempelajari bab 2 dan bab 5 kemarin minimal sudah membuat vlog dan merangkum atau membuat materinya pasti untuk membahas di bab 8 ini juga tidak terlalu mudah eh tidak terlalu sulit ya tidak terlalu sulit ini juga sudah jelas tulis aja ya jadi bab 2 bab 5 berhubungan di bab 8 jadi langsung saja untuk point A yaitu mengenali struktur bawah dan atas pada konstruksi jembatan ya untuk elemen jembatan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu elemen bagian substruktur bagian bawah dan superstruktur bagian atas untuk poin ini kita akan mempelajari masalah substruktur substrukturnya jembatan jadi untuk struktur bawah jembatan termasuk alamat struktur pendukung vertikal bagian tengah fire atau band dan pendukung pada bagian akhir abutmen nanti masalah band fire atau abutmen itu seperti apa jadi untuk penyokong A ya untuk penyokong konstruksi jembatan substruktur jembatan menyalurkan beban dari superstruktur ke telapak dan fondasi substruktur jembatan berfungsi menyokong pelat jembatan dan menyalurkan beban yang diterima ke fondasi dan tanah dasar jadi untuk modelnya seperti itu ya ada beberapa model tujuannya itu hanya menyalurkan beban dari atas itu nanti terus turun ke kolom atau strukturnya terus kemudian ke fondasi baru ke tanah konsepnya seperti bangunan ya jadi apa fungsi fondasi kemudian seluf kemudian kolom balok ring Hai kuda-kuda dan sebagainya itu hanya bagian dari struktur tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan beban beban jadi mungkin kalau yang sudah paham di materi KUG konstruksi utilitas gedung kemudian di kelas 10 ada dasar-dasar konstruksi itu pasti juga sudah tidak asing atau pasti sudah paham karena itu pemahaman awal ya pemahaman awal bahwa dalam bangunan yang namanya struktur itu adalah bagian paling penting ya karena itu nanti menyalurkan semua beban yang ada pada bangunan itu bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun fungsinya Hai untuk jembatan sendiri yang pertama ada penyokong konstruksi jembatannya Ben tiang ya jadi itu Ben itu pada tiang ya perluasannya seperti yang ditujukan pada gambar 82 bagian A yang menggunakan slide atau jembatan balok teh ini ada beberapa fungsi ya fungsinya Hai pair solid penopang jembatan seperti gambar 82 bagian B kemudian ada pen kolom kemudian ada pen kolom tunggal C dan C jadi bisa dipelajari di situ kemudian out trigger band 82 bagian F gunakan perlakatan kolom terbatas yang tidak mungkin diubah jadi sudah patent ya kemudian untuk abutmen untuk point B yaitu pendukung akhir sebuah jembatan ini jadi contoh gambarnya ada disitu abutmen itu ya paling gampang posisinya di ujung-ujung dan ujung satu dan jumlahnya ya jadi jalan terpotong jembatan tak mulai masuk di jembatan itu sudah had sudah mulai masuk abutmen yang ujung itu ada beberapa ya bagian abutmen bagaimana metodenya kemudian untuk abutmen itu ada kedua kelompoknya di sini ada abutmen akhiran tertutup kemudian akhiran yang terbuka untuk plus misalnya disini juga sudah ada di ada sudah ada penyelesaiannya kemudian yang poin dua ada struktur atas jembatan Hai dan struktur atas jembatan seperti apa untuk struktur atas jembatan itu ada beberapa bagian yaitu A balok stringer B balok lantai C geladak D gelagar nah itu saja kemudian untuk balok stringer balok stringer Hai fungsinya mendukung langsung geladak dan menyalurkan beban ke balok lantai Hai terlihat pada gambar sistem lantai yakni pada gambar 84 ya 84 di atas ini Hai ya stringernya di sini kemudian di sini ada balok lantai disini nanti di atas plat beton ya cor ini ada box girder kemudian stringer balok lantai sama ya plat beton sistemnya mekanisme sama Hai kemudian untuk balok lantai ditempatkan ke arah melintang dan dihubungan oleh baut berkekuatan tinggi rangka trus atau pelengkung seperti gambar 84 untuk mendukung balok stringer balok lantai di sini juga sudah ada gambarnya contohnya jadi agar eh balok lantai balok lantai itu tidak mengalami ini kerusakan karena akan pasti dilewati maka harus diberi lapisan rupa asfal atau beton ya Hai kalau lantai disini untuk mendukung posisi di atas nah jadi untuk lewat Hai muda ada geladak Hai slab ya atau geladak beton bertulang digunakan pada jembatan jalan raya Hai jadi untuk slab itu sudah sesuai gambar disitu bisa dilihat hai 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 jadi untuk slab geladak disini ada teknologi yang yang canggih atau dalam kontruksi itu ada ada inovasi yaitu segala slab geladak komposit jadi intinya sebenarnya yang yang awalnya hanya baca ya baca saya gambar disini itu kemudian diberikan lapisan beton untuk istilah mempermudah seperti itulah komposit itu biasanya kalau dalam struktur dia ada campuran ya dari baca dan beton ya Hai jadi jadi dia dijadikan satu sekalian untuk alasnya kemudian ada gelakar ini adalah bagian yang paling utama gelakar ini mendukung semua beban yang bekerja pada jembatan jadi gelakar ini dia nanti akan ada sepanjang bentang jembatan itu pasti dibawah ada juga gelakarnya yaitu adalah penumpang utama untuk menopang geladak kemudian balau lantai dan balau stringer itu nanti akan diteruskan di struktur bawahnya yang beban itu nanti akan lari ke band fire solid band kolom band kolom tunggal C Outlager band A nanti ini dia akan lari ke struktur kolomnya kemudian akan diteruskan ke pondasi kemudian ke tanah jadi logikanya struktur atas ini nanti yang dilewati kemudian mungkin apabila dilewati kendaraan dari aspal kemudian turun betonnya kemudian dia akan turun membebani Girder stringer balau lantai kemudian beban dari kendaraan tersebut dan bangun komponen itu nanti akan diteruskan oleh gelakar gelakar kemudian akan disalurkan ke band atau pilar ya pilar kemudian ke pondasi baru ke tanah jadi konsep strukturnya seperti itu pembebanan ya mungkin di sini ada contoh ya di kegiatan ini observasi ya mungkin yang yang rumahnya sekitar di dermaga mungkin bisa melihat disitu strukturnya sangat terlihat jelas disana menggunakan abutmen terbuka eh ya abutnya tertutup ada gelakar kemudian ada ada struktur pilarnya ada dari samping bisa dilihat jelas disitu contoh disini ada jadi ini ada abutmen ada pilarnya ada kelapa tiang kemudian ada tiang panjang pondasi fungsi dari tiang panjang ini meneruskan beban dari pondasi karena daya dukung tanah kalau tidak dikasih tiang panjang itu nanti tidak kuat makanya diberikan tiang panjang agar bisa diteruskan langsung ke tanah yang lebih keras dibawah fungsinya tiang panjang disitu dan kalau sudah mempelajari dasar-dasar konstruksi kemudian di kelas 10 kemudian di juga di KUG tipe-tipe pondasi pondasi dangkal pondasi dalam di materi saya juga ada itu ada beberapa penjelasan ada beberapa fungsinya pondasi itu masih berkaitan disini juga pemahamannya apa harus sebagai tiang panjang kenapa pakai pondasi telapak dan sebagainya kemudian lanjut ke poin B menelah jenis-jenis konstruksi jembatan ini hanya beberapa tipe saja jadi ada beberapa tipe jenis konstruksi jembatan yaitu lengkung art Bridge ya jadi dia strukturnya di bawah lengkung kemudian ada jembatan gelagar atau alang bim Bridge ya dia pakai gelagar sepanjang antara pilar antara pilar sampai dengan abutmen dia lurus strukturnya kemudian jembatan kabel penahan kabel state mungkin di bab 5 kalau nggak salah juga dibahas jadi untuk bentangan jembatan ini dia ditahan oleh kawat disini ya dia akan ditahan jadi pembebanannya untuk bentang ini dia larinya tidak ke bawah tapi dia di tali istilahnya ya di di kunci dengan kawat disini ya di kunci kawat dan baru turun ke bawah kemudian ada jembatan gantung suspension Bridge kalau jembatan gantung itu biasanya jembatan bentang kemudian ada kawatnya sepanjang di sini ya mungkin bisa saya berikan gambaran sedikit kemudian ada jembatan gantung ya nah jembatan gantung seperti ini hampir sama dengan kabel kabel state ya tapi disini langsung dari ujung ke ujung dia tidak ada pilar sama sekali di tengah ya Hai langsung semua di kunci jadi satu gantung ya gantung semua enggak ada pelar di tengah untuk membagi beban seperti di state ini ya dengan dia berhenti untuk untuk suspension dia langsung melengkung jadi satu kemudian ada jembatan beton prategang priest treasured concrete Bridge ZD ini modelnya itu dia akan diprikes dia akan dipasang di langsung di tempat kemudian dia di tengah itu menggunakan eh seperti kawat ya seperti kawat mungkin bisa kita cari contoh ya jembatan beton prategangnya jadi untuk guildernya itu dia seperti ini ada lubangnya ya mungkin bisa kita coba carikan video selamat menikmati selamat menikmati ini tadi contoh ya mungkin nanti bisa lihat-lihat sendiri seperti apa beton prategang kemudian ada jembatan rangka trustbridge jadi ini sistemnya pakai baja ya mungkin lebih saya sudah sering lihat ya sudah sering lihat juga kemudian ada jembatan box girder ini tadi juga bisa kukling kemudian ada jembatan penyangka mungkin itu ya beberapa tiba jembatan banyak sekali dan penggunaannya fungsinya juga berbeda-beda jadi untuk bab 8 ini sudah selesai untuk fokus materi mungkin di kcc nanti hanya sebatas materi untuk tugasnya mungkin saya infokan lebih lanjut saja untuk satu bab ini sudah selesai nanti saya kejar untuk bab 9 sama 10 untuk materi ini karena target saya mungkin kemungkinan nanti lebih saya fokuskan di apl-nya saja semoga nanti juga sudah mulai bisa mulai tetap muka juga minimal untuk di lab praktek juga bisa untuk teori mungkin dari seperti ini juga masih bisa tapi untuk praktek nanti semoga bisa segera bisa dilaksanakan jadi untuk bab 8 menyajikan jenis konstruksi jembatan materinya hanya sebatas itu materi ini melanjutkan dari bab 2 dan bab 5 pembahasannya itu lebih detail disini ini mungkin kalau yang masih lupa bab 2 bab 5 itu nanti bisa dibuka lagi ebooknya bisa dibaca-baca lagi ini yang penting mau membaca mau membaca dulu mau mempelajari untuk masalah memahami atau belum itu nanti belakangan yang penting mau membaca kemudian kalau sudah membaca biasanya mencari informasi pakai internet itu juga lebih cepat apa yang mau dicari informasinya apabila masih bingung bisa bertanya juga ya jadi zaman sekarang itu belajar juga lebih enak kita tidak terlalu terpancing hanya di kelas kita pakai internet seperti tadi kita buka youtube kita cari animasinya kita cari seperti apa sih prosesnya jembatan kemudian yang dimaksud jembatan jembatan mungkin untuk materi bab 8 penjelasan saya cukup itu ya nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya juga jika bingung mau bertanya apa ya silahkan dibaca dulu dibahami materinya dulu sedikit informasi saja kemungkinan kita nanti di bulan Maret ya bulan Maret pertangan itu sudah kalau tidak salah ya nanti sudah ada ada tes tengah semester ya sudah penilaian tengah semester mungkin untuk KCC saya ya nanti materinya ya sebatas itu hanya tiga bab itu tidak sampai di eh materi semester kasal ya tapi nanti kemungkinan kalau di di penilaian akhir semester ya semua materi itu nanti akan masuk untuk diujikan ya mungkin itu saja penjelasan dari saya apabila masih ada kekurangannya saya mohon maaf ya mungkin nanti bisa ditanyakan bisa capri atau mungkin jadi kalau dengan intinya untuk mempelajari sesuatu itu yang penting ada rasa ingin tahu rasa ingin pelajar dulu apabila memang hanya ingin fokus satu mapel atau sebagainya yang tidak masalah sebenarnya tapi sebenarnya untuk khusus di DPIB mungkin saya mengingatkan lagi ya DPIB itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu semua mapelnya berkaitan tidak ada yang lepas sendiri-sendiri jadi jadi saya harap pemahaman materi itu harus lebih diutamakan ya mau gak mau karena sudah masuk di jurusan ini dan yang mau dipelajari itu banyak sekali tidak dibaksa untuk semua bisa memang tidak dibaksa semua untuk bisa tapi paling tidak mengerti bisa memahami apa yang disampaikan atau mencoba belajar untuk bisa memahami karena di DPIB sendiri hal yang harus dipelajari itu cukup banyak untuk mungkin rata-rata untuk di DPIB yang masuk DPIB itu hanya ingin bisa menggambar dan dalam bisnis properti konstruksi seperti DPIB itu tidak hanya kenapa itu ada jalan ada jembatan ada rumah dan sebagainya itu memang semua juga butuh gambar jadi pemahaman dalam menggambar itu bisa didapatkan kalau sudah memahami materi yang dipelajari misal seperti tadi suatu saat apabila diminta menggambar sebuah struktur jembatan kalau tidak memahami teorinya itu ya bingung tidak memahami suatu jembatan itu tadi ada beberapa klasifikasi bagian ada beberapa elemennya ada struktur bawah ada struktur atas ada trainase ada ya kemudian untuk struktur bawah bagiannya apa saja struktur atas bagiannya apa saja bagaimana menggambarnya bagaimana mendesain yang merangsangnya itu semua itu semua di DPIB untuk perhitungannya untuk jurusan DPIB tidak terlalu di titik beratkan ya jadi bukan dituntut untuk bisa menggambar bisa menggambar lebih baik minimal bisa membaca gambar apabila ingin jadi pengawas atau pelaksana di lapangan dan bisa menjadi pengawas atau pelaksana di lapangan kalau bisa membaca gambar membaca gambar tahunya dari mana mempelajari gambarnya dulu berarti harus tahu teorinya ketika diberikan gambar sebuah struktur gedung gambar jembatan atau rumah itu tahu bagiannya seperti apa spesifikasinya harus seperti apa ukurannya seperti apa material yang dipakai seperti apa balik lagi ke pemahaman teorinya jadi teorinya penting sangat penting sekali dan satu satu mapel itu berkaitan dengan yang lain jalan kenapa digabung dengan jembatan karena juga berhubungan tidak mungkin ketika seperti di bab 5 kenapa harus ada jembatan jembatan untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah apakah mungkin hanya dengan jalan dibangun jalan pasti berkaitan berhubungan dengan jembatan itu adalah solusi yaitu dibuatkan jembatan tidak mungkin antar pulau disambung dengan jalan diuruk tanahnya tidak mungkin dibuatkan sebuah jembatan antar wilayah yang terputus sungai tidak mungkin sungai akan diuruk dengan tanah dan dibuat jalan pasti dibuat jembatan itu saling berkaitan jalan dan jembatan itu tidak bisa dipisahkan karena kondisi kondisi wilayah itu tidak mungkin selalu daratan menyambung pasti ada yang terputus entah itu sungai entah itu bukit atau gunung dan sebagainya mungkin itu ya sedikit penjelasan untuk mampel-mampel yang lain saya harap bisa lebih dipahami karena benar-benar menyambung kalau sudah satu tidak paham akan bingung kemudian gambar akan lari ke estimasi yang masih bingung estimasi segera dipelajari dipahami ditanya pertanya dan sebagainya mencari informasi dan sebagainya karena kalau sudah gambar selesai larinya mesti ke rencana anggaran biaya rencana anggaran biaya apabila dananya tidak mencukupi karena nanti akan berubah desainnya dan digambar ulang nah itu nanti akan seperti itu terus jadi pemahamannya sangat perkaitan jalan jembatan ilmu kurutana mungkin yang di kelas 10 dasar-dasar konstruksi jalan gambar teknik kemudian ada mekanika teknik mekanika teknik seperti apa fungsinya mekanika teknik digunakan untuk melakukan perhitungan struktur istilahnya itu fisika fisika tekniknya itu namanya mekanika teknik matematika sama fisikanya jadi satu ya jadi satu itu juga harus paham kalau mekaniknya juga bingung itu nanti mau gambar juga bingung karena kaitannya seperti apa mungkin contoh membuat rumah dua lantai ketika dihitung pembebanannya nah disitu mekanika teknik digunakan nanti ada perhitungan dihitung bebanya dan sebagainya kemudian akan muncul besar kecilnya ukuran kolom balok fundasi dan sebagainya kalau mekteknya masih bingung ya repot juga kalau mau gambar karena bangunan juga nggak mungkin bisa asal dibangun gambarnya nggak mungkin asal didesain semua juga harus dihitung jadi itu ada kaitannya juga mungkin itu sedikit penjelasan dari saya apabila ada kekurangan mungkin terlalu lama setengah jam sampai setengah jam menerangkan ya mungkin kalau melihat ini nanti bisa di skip skip juga nggak masalah juga poin-poinnya aja yang diambil yang jelas bab 8 materinya itu tadi menyajikan jenis konstruksi jembatan yang melanjutkan materi di bab 2 dan bab 5 dan beberapa penjelasan sedikit dari saya tadi mungkin cukup sekian dari saya kalau ada kekurangan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 Terima kasih.